Museum bukan cuma majang barang-barang tua, tapi juga ada lain dan juga men-trigger masa depan. Untuk buat sesuatu lagi. Iya, bukan cuma tentang mengimpun masa lalu, tapi juga bagaimana memahami hari ini lewat masa lalu itu untuk memprediksi masa depannya. Sepakat, sepakat. Berarti itu Kang Andang berangkat dengan Humanica, dan sekarang berangkat banget yang brand yang benar-benar dikuatkan itu, Humanica mulai dikuatin lagi ya. Cuman brand yang benar-benar dikuatin yang Jackie kenal itu, Kang Andang itu sebagai diipak. Iya, betul. Tapi, Kang Andang ngerasa pengen dilihat orang sebagai apa sih? Iya, saya sih sebenarnya susah ya bagaimana membangun persepsi orang pada kita. Kalau bahasa keren mah, bagaimana kita nge-branding kita. Tentang, buat saya sih saya cuman bicara tentang kontribusi aja, Ki. Bagaimana orang melihatnya, mangga aja ya. Saya cuman bilang, saya punya niat, punya pergerakan untuk berkontribusi bagi fotografi. Jadi, orang lain mau menganggap Kang Andang sebagai apa-apa itu terserah? Kita nggak bisa mengatur orang berpikir dengan apa yang kita pikirkan. Iya. Biarkan mereka punya kebebasan berpikir apapun. Iya kan? Yang penting kita ngejalanin apa yang kita mau. It's not about them. It's about us. Iya kan? Sepakat, sepakat, sepakat. Sekarang di IPA, IPA itu ada tahun berapa sih? IPA itu sebenarnya udah diperjalkan, cuman akhirnya kita nge-declare. Ada brand-nya. Ada brand-nya. Sama sama Wahyu, sama juga dulu sama Tanti. Sebenarnya barengan. Itu... Wompas ya Tanti Wompas? Tanti di Nikom tuh. Timu Manika sebetulnya. Pameran pertama tuh di BCH. Oke. Jadi 2018 ya. 2017 akhir, 2018 awal. Ya 2017 akhir lah sebenarnya kita declare. Di pameran di BCH. Nah, itu yang saya lakukan adalah karena saya udah dari awal. Dulu waktu saya mengawali belajar fotografi. Salah satu medium media belajar paling efektif adalah majalah. Iya. Dulu saya koleksi majalah fotomedia. Dan itu pun juga nggak mampu beli di Gramedia. Tapi mampunya di Cikapundung. Oke. Yang udah telat sebulan, telat dua bulan nggak bisa mampu beli. Iya kan? Itu kemudian juga... Kita juga... Karena koleksi itu akhirnya saya ngerasa bahwa... Ini sesuatu yang berarti bagi kita. Dan bisa jadi bukan saya doang loh. Iya. Belajar lewat fotomedia. Atau lewat buletin PAF gitu ya. Yang ini beberapa saya koleksi. Atau juga buletin Chandranaya. Ya. Yang mereka bikin buletin. Kita belajar dari mereka. Oke. Nah dari situ... Saya sama Ma Wahyu sebelum ke IPA juga kita bikin... Ada satu analog weekend. Saya juga yang tadi ya Ki. Saya jalan lagi mengkoleksi kamera-kamera yang pernah saya miliki. Iya. Jadi ngerasa udah ada nih segala macem. Itu sempat dipamerin. Dan kemudian mengajak beberapa teman. Untuk berpameran analog. Dan dari situ kita mencari kayaknya ternyata... Banyak hal ya yang bisa kita lakukan ya. Sebenarnya ternyata banyak orang juga yang... Yang penasaran. Ya penasaran dan ingin tahu dan sama memperjalankan apa yang kita perjalankannya. Iya. Cuman... Yang jadi PR adalah... Kemudian kita mikir Ki. Kita bayangin. Kita udah jalanin praktik fotografi. Baik sosial maupun ekonomi. Itu bertahun-tahun. Kita udah investasi sosial di sini. Udah gaul kesana kemarin yang fotografer. Atau berjalan lingkungan fotografi. Kemudian kita juga berinvestasi secara ekonomi. Di kamera lensa dan lain-lainnya. Tapi at the end. Itu numpuk. Iya. Di rumah kita Ki. Kamera lensa, foto-foto. Itu yang mau kita wariskan pada anak keturunan kita. Iya ga? Itu kemudian saya mikir sama Wahyu bercerita. Wahyu, apa yang mau kita wariskan kepada... Generasi selanjutnya. Yes. Walaupun pada generasi berikutnya saya masih mikir. Ini memang jangan jauh. Buat anak cucu kita. Iya. Ki. Bisa jadi abis itu kayak ngejokrok aja. Terus kemudian... Dijual murah dan ga ngerti juga. Ga ada value lagi. Karena makin murah, makin murah. Dan ga paham juga ya. Iya. Mending kalo dengan gayanya itu bekas andang iskandar mahal. Oh Geki. Ga juga kan. Nah ini kan juga. Nah dari itu kita mulai mikir. So, apa menjadi insurance. Buat kita semua. Bagaimana menjadi jaminan buat kita semua. Iya kan. Jadi itu yang pertama ya. Selain juga tadi mempercayakan tentang sejarahnya Ki. Iya kan. Bagaimana cepas. Iya. Iya kan. Yang kita ga tau. Walaupun katanya udah ketemu apa kuburannya ada. Bagaimana dia diapresiate sama bangsa lain daripada bangsa kita. Gitu kan. Ya ga lah gitu. Dari situ. Udah kita mulai. Ayo. Mulai kita bikin barengan Indonesian Photography Archive. Yang fokus tadi ya. Research. Kemudian juga. Collect. Walaupun yang pertama kita lakukan itu collect Ki. Karena untuk research itu kita butuh effort loh. Collect aja dulu. Walaupun juga collectnya terbatas ya. Karena kita punya space terbatas. Ki. Karena yang namanya bank data itu. Wow. Ya. Sebenernya ya bayangin kalau kita bergerak pada fisik. Kan kita mah pengennya juga punya data fisik nih. Ada RC. Ya ada kamera. Tapi juga kita kan milih. Kamera yang beredar di Indonesia banyak. Tapi yang berkontribusi pada perkembangan kehidupan di Indonesia. Indonesia. Yang menjadi titik balik sesuatu yang mana. Ya. Kan kita juga banyak. Berbeda. Dari itulah kita sama-sama. Ayo. 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 Oh, udah IPA. Udah bareng aja, udah satu visi. Ya, soalnya Jeki juga sempat ya banyak baca-baca tulisan tentang sejarah fotografi di Indonesia lain-lain. Ternyata di Indonesia aja banyak yang concern di situ. Cuman kalau misalnya emang sayang banget, kalau misalnya nggak ada IPA. Karena orang bingung, kita ngumpulinnya kemana nih? Kita berbagi cerita kemana nih? Kita udah punya riset sendiri, mungkin banyak ya. Di Indonesia itu yang punya riset-riset tentang sejarah fotografi. Cuman nggak punya jalur, oh kita ngumpulinnya di mana nih? Itu sih kalau kata Jeki, makanya Jeki support banget yang namanya IPA ini gitu. Jadi, oh bayangin ya, tadi ya 1841 udah hadir. Kemudian juga hampir sama dengan sejarah fotografi dunia. Dan kita nggak punya, mungkin ada ya. Tapi ya tadi kata Jeki, tidak punya satu center of study sih. Nggak punya pusat kajian fotografi di mana. Ada ruang-ruang formal, tapi kan dia tidak punya kehususan. Dan kadang kalau nggak ngerti juga kalau misalnya, maaf, kalau misalnya kita serahkan ke pemerintah kayak gitu, kalau salah yang megangnya juga malah jadi sesuatu. Maaf, mungkin bisa jadi sampah. Karena nggak ngerti ya artinya apa. Dan mungkin juga generasi-generasi para pendahulu kita difotografi, itu bingung mau kemana ini. Buat dia juga nggak berguna-guna amat, nggak ngerti juga. Poin pentingnya adalah kita yang bergerak mewacanakan tentang itu. Jadi bagaimana kehadiran seseorang tidak pernah mati karena diwacanakan terus. Iya, benar. Nah, mudah-mudahan kita di IPA itu punya kemampuan untuk terus mewacanakan tentang kontribusi orang-orang bagi fotografi Indonesia. Siapa yang mau, siapa yang mau mengapresiasi, siapa yang mau menghargai? Kalau nggak kita duluan, orang-orang yang difotografinya. Iya, benar. Jangan sampai kejadian kayak pencipta lagu Bengawan Solo. Miris banget lah akhir-akhir hayatnya itu. Padahal itu udah kepake banget, sampai dunia ikut nyanyi. Nah, itu yang memang kita sedang upayakannya. Maksudnya bagaimana, bukan cuma akhirnya orang-orang berkontribusi ini diapresiasi, diakui, dikenal. Tapi juga bagaimana feedback bagi dirinya, kalau masih ada, dan keluarganya. Kalau misalnya udah nggak ada pun, bisa jadi sesuatu ya untuk keluarganya. Minimal sesuatu yang dia banggakan bahwa orang tuanya, kakenya berkontribusi pada ini. Dan mungkin juga keinginan kakenya adalah bagaimana keturunan kita sejahtera. Dan soalnya kalau misalnya kita berbicara sejarah fotografi Indonesia, akan bersanding lurus dengan sejarah Indonesia sendiri. Walau ya itu yang berapa persen sih yang tahu, misalnya di museum A, banyak foto-foto misalnya tragedi, G30 SPKI atau apa. Siapa yang motretnya? Sama juga kamu mau tanyakan, iya itu pernah yang siapa-nya kedua kayak gini. Kamu yakin nggak kalau Indonesia pernah diproklamirkan Merdeka? Kalau nggak ada fotonya? Lagi megang teks programasi? Iya kan? Siapa tahun yang juga bacara? Iya, siapa tahun nggak? Nah, itu yang kita coba hadirkan, Ki. Bahwa sekecil apapun, kehadiran sebuah foto di Indonesia pasti berkontribusi pada perkembangan sejarah dan masa depan di Indonesia. Pasti sih, ya kalau misalnya jadi, baru bicara sama ini, pas jadi dengar dari Kang Andang aja, sejarah fotografi Indonesia itu 2 tahun setelah fotografi itu. Ya, dia 18 tahun sudah datang ke sini. Iya kan? Itu yang maksudnya? Aduh, sayang banget. Walaupun nggak berhasil juga pada saat itu, karena ada perbedaan iklim. Jadi dia bawa dari Eropa, nggak tahu. Kalau di tropis, ini banyak yang nggak... Karena emang salah satu dilema juga ya di saat archiving, kalau kita nyimpennya nggak benar di saat film itu kan riskan. Ya, itu juga P.E. buat kita, Ki. Kita collect banyak hal. Ada yang sifatnya hibah, ada yang sifatnya kita membeli, ya dari orang-orang yang ini ya. Pertanyaan berikutnya itu tentang archiving, bagaimana tentang storage, bagaimana juga tentang digital archiving, archiving-nya kalau memang bisa diakses orang, ataupun juga pengaksipan secara fisiknya. Ya, kita masih banyak keterbatasan, Ki. Makanya, kita pengen mengajak buka... Eropa itu bukan hari ini ya, bukan cuma pengen, ayo kalau ada data kirim ke Eropa sih. Tapi kita juga pengen mengajak ruang-ruang personal, menjadi ruang-ruang publik yang bisa diakses untuk belajar fotografi. Bagaimana misalnya koleksinya, Kang Kis, Mas Roy, orang bisa mengakses, Ki. Yuk kita pameranin lagi, kayak-kaya kan. Iya, iya. Jok, gue pengen ini archiving gue itu, dipameranin lagi. Cuma tenaga gue udah gak kuat. Tenaga gue. Makanya yang penduduk. Kolaborasi, kolaborasi. Yang kayak lu deh, yang generasi-generasi selanjutnya. Yuk, gue siap. Gue siap. Cuma gue udah gak mau lagi gitu, untuk nyari apa, nyari apa. Yes. Ya itulah, kata-kata bagaimana kita melanjutkan, jadi supporting system terus sih ya. Ini nanti gitu. Jadi kita biasain satu pola. Ya kan kalau dulu senioritas, maupun apa, oke, boleh. Itu yang terjadi aja. Tapi maksudnya, pada akhirnya, apa yang kita lakukan, bisa jadi adalah, apa yang kita lakukan pada orang lain, bisa jadi adalah, apa yang kita harapkan suatu saat terjadi pada diri kita. gitu, Ki. Itu yang, Timbal balik. Ya maksudnya? Itu yang mengumuman nikah, dan dipahadirkan. Bahwa kita pengen, ngebangun satu ekosistem fotografi, dimana kita ngeliat, kontribusi orang-orang, sekecil apapun, dan semua orang harus kenal, dan tahu itu. Seperti, Iya. Maksudnya, perkenalan ini. Ekosistem yang seru, selalu obrokan dengan wayu, yang selalu jadi, udah berbahasan topik yang, seru itu. Kita gak usah jadi superman, untuk bisa semua. Kalau bisa, kita misalnya, ngambil desainnya dari siapa, ngambil diri kita, udah jamannya saatnya sekarang, di fotografi, atau di bidang apapun, industri kreatif itu, yuk kolaborasi. Yes. Ya. Nah, ini tuh tentang kolaborasi. Kolaborasi, kontribusi. Oke. Dan itu sih, yang dititik beratkan, bahwa banyak yang terlalu sibuk, ya mohon maaf, termasuk, Jaki aja baru sadar, sekarang-sangat, kita terlalu sibuk, untuk menguatkan fondasi, secara ekonominya kita. Bukan secara, kontribusinya kita, di bidang kitanya. Yes. Yes. Karena kita, kita selalu, gini ya, bercanda saya ya, Kiemo, bercanda. Kalau kita, masih selalu memikirkan diri kita, berarti bisa aja kita belum cukup. Tapi kalau kita udah bergerak, memikirkan orang lain, bisa aja kita udah dicukupkan. Iya. Dan emang, yang Jaki baru kepikiran kata-kata kemarin, bahwa jangan batasi karya kita, dengan kepentingan pribadi. Iya. Karena itu bakal mentok. Walaupun bisa jadi, starting point-nya personal. Iya. Tapi bagaimana, dari personal menjadi sosial. Milik masyarakat. Yes. Karena memang, itu, fotografi itu, punya ruang personal dan sosial, yang begitu tipis. Iya. Jadi bener-bener, IPA itu, Jaki bilang, non-profit dong. Yes. Iya, non-profit. So far, dan memang, justru, itulah, apa namanya, tantangannya kita. Bagaimana, IPA, tetap hadir, dan bisa berkontribusi. Tetap hadir, dan bisa berkontribusi. Kita gak munafik ya. Itu butuh, support dari segi, dana mungkin ya. Di saat, bikin pergerakan, itu penting banget. Termasuk hal yang penting, karena, kadang kita gak bisa bergerak, kalau gak ada, ada suntikan dana itu. Gimana sih, cara IPA, mendapatkan, support dana itu? Oke, jadi, IPA, sebenarnya, banyak funding. Funding terbesarnya, dari diri masing-masing ya. Iya kan, dan juga, kita berusaha membangun, kesadaran baru, tentang, arsip-arsip fotografi. Jadi, dengan kata lain, yes, kita banyak keterbatasan, dan kita gak bisa ngejenin sendirian. Kita butuh banyak orang. Nah, IPA pun juga, dengan dana terbatas, yang kita lakukan adalah, ngebangun kesadaran, tentang arsip, fotografi, pada semua orang. Sehingga, semua orang, punya ruang, arsip sendiri, yang bisa diakses, yang bisa berkontribusi. Karena, gak mungkin, Ki, dengan tempat kita yang terbatas ini, bayangin se-Indonesia, ya kan, ngirim ke kita, arsip, arkam, dan artefaknya, disini gak mungkin. Sekarang aja, kita udah mulai batasin dulu. Kenapa? Karena keterbatasan, dan kita harus ngomongin storage, ngomongin juga tentang, kekuatan, keamanan, keamanan, si datanya, keamanan datanya. Nah, ini sedang kita pikirin, makanya, IPA itu, bukan gerakan, kita aja, tapi mudah-mudahan, menjadi gerakan bersama. Nah, kenapa itu alasannya, Kang Andang bilang, ownernya itu masyarakat? soalnya masyarakat, ya, dari mereka, untuk mereka, kita mah medium antaranya doang. Jadi, misalnya, Jackie bisa ngambil, kasih pulet bahwa, misalnya ada seniman foto, dia udah punya archiving yang bagus, dan dia tahu mana yang bagus, untuk dikasih ke IPA, itu lebih baik, daripada di kurasi lagi di sini, Iya, jadi kadang-kadang butuh self-curated, tapi juga kita punya satu, indikator-indikator, apa yang kita collect, apa yang kita research. Itu yang susahnya. Iya, itu yang susah. Dan, ketika kita memulai kegiatan ini, banyak orang yang, wah, saya juga punya, saya juga punya, saya punya, dan akhirnya, Alhamdulillah, ada beberapa, teman-teman di fotografi, yang akhirnya, yang tadi ya, buat mensiasati dana, ada yang mengibahkan, sebagian asibnya, dikelola lagi, Kak. Ya, ada juga sebagian lagi, yang juga sistemnya, oke, Indang, kalau ada pameran ini, gue kasih pinjem asibnya, nanti kalau udah, ya kan, banyak kalau, banyak cara lah, buat mensiasati, tentang collecting-nya. Nah, berikutnya, itu sebenarnya, yang kita pengen lakukan, itu research, ini bukan cuma tentang collect, kumpulin doang, tapi juga research, dan kemudian publish-nya, untuk masyarakat. Makanya, kenapa, IPA itu cenderung, seperti, slow, jalannya. Karena, kami collect, kami research. Kenapa? Karena setelah, kami collect, kemudian publish, begitu saja, kami punya tanggung jawab, tentang datanya, tentang informasinya, ya kan, tentang kepemilikannya. Jadi, banyak hal yang kita pertimbangan dulu. Ketika kita publish, nih, kita dapat, kemudian publish saja, seadanya tanpa research, lebih dalam. Kita bisa salah, menyampaikan message, ya. Sebangat. Ada kemungkinan diperbaiki, bisa, tapi ada sebagian orang, yang belum tentu, akhirnya, yang hadir pada saat itu, direvisi. Akhirnya, dia akan nempel, tentang apa yang, yang udah terlihat sementara. Jadi, kita lakukan, jadi, IPA yang tadi, Kang Anang ceritain, bahwa, ownernya semua masyarakat. Oke, cuman, yang jadi kita penasaran, untuk, penyuntik dana awal itu, apakah humanika, atau dari gimana nih, IPA itu sendiri? Iya, sebenarnya, kita kan ada, memang Wahyu, ada saya, dan sebenarnya, salah satu, yang cukup, menjadi supporting, ini adalah, satunya humanika, sebenarnya. karena, humanika, di satu sisi juga, dia udah bisa menghasilkan, melakukan hal, yang bersifat profit, lah, taktik ekonomi, dia support kita, termasuk, awalnya space, ini kan, full humanika, kemudian berbagi, dengan IPA, kemudian juga, kita bisa dapet, dana sedikit, kemudian kita beli, buat sesuatu, yang berubah dengan IPA, sama macam, jadi, dan juga individu-individu. Berarti, yang handang itu, membuat sesuatu, itu, pengelompokannya jelas, oh, ada satu, progress, yang untuk profit, ada satu progress, untuk misalnya, sosial, itu udah dipisah-pisahin ya? Ya, itu udah kita pisah-pisahin, walaupun juga, pada awalnya kan susah ya, terutama tim saya, di humanika, yang bilang, Pak, humanika itu bisnis ya, bukan yayasan, ya kan? Oke, ya kan? Tapi, saya bilang, kenapa tadi, saya bagi 4 kuadran itu ya, ada bisnis, ada sosial, ada seni, berkesenian, dan ada juga, studi ya, maksudnya, pendidikan, edukasi, jadi 4. Nah, IPA itu, ya, ada dua hal yang berisian di sana, satu sosial, satu edukasi, ya, walaupun di tengah-tengah nyempil, kesenian. Iya. Nah, terakhirnya, kalau mau bisnis, walau walam, bisawab ya, akhirnya seperti apa, karena kita memang starting, non-profit, bukan untuk itu, ya, nah, jadi kenapa kita ngomongin sosial, terlebih dahulu, ya, karena kita memikirin, bagaimana positioning fotografer, dan pelaku fotografinya di masyarakat, ya, ya, so, bagaimana mereka mengenal kita, mengerti apa yang kita kerjakan, dan memahami, apa yang diperjalankannya, bagaimana kita, ya, bayangin ya, Ki, kalau sama keluarga, tiap hari, bawa kamera dulu, segala macam, setanyain, ya, pengakuan apa, dari orang, bahwa kamu, berpraktik fotografi, ya, pengakuan seperti apa, sekolah pun juga, sebenarnya banyak sekolah, pelaku-pelaku fotografer, fotografi ya, ijazanya nggak, ijazanya fotografi, banyak di bidang lain, dan saya pun ijazah yang, ijazah saya, 2014, BRS itu, belum diambil sampai sekarang, asik, nggak apa-apa, ijazanya nggak diambil, disekolahin, Ki, mudah-mudahan berguna itu, semoga kampusnya tahu, itu saya pernah disambil, menarik, di mana ada satu sisi, beberapa sisi, yang kadang kita nggak, nggak peka gitu ya, maksudnya, dan Kang Wahyu pun bergerak di bidang itu, maksudnya, archiving itu penting banget, karena, kita, di saat archiving, fisik kenapa penting, karena, di saat kita membicarakan sesuatu, tanpa ada bukti, itu repot banget, berarti sebenarnya, jadi cerita rakyat, jatuhnya ya, kalau nggak ada bukti otentik, itu repot banget. Awalnya, keresahan apa sih, yang bikin Kang Andang, pengen bikin IPA itu? Ya, awal sama kayak, Kang Wahyu, saya juga, sudah memperjalankan fotografi, cukup lah ya, dalam artian waktu, setiap orang bisa berbeda, masalah waktu, tapi kita sudah memperjalankan, fotografi, terus kemudian bertanya tentang, so, ending itu di mana? Ya kan, terus kemudian, so, setelah, kita investasi sosial, investasi ekonomi, pada ini, apa yang kita dapat? Pengakuan, don't know to dapat, iya nggak? So, kemudian juga apresiasi, don't know to juga dapat, segala macam, iya, so, apa yang kita haruskan? Yang kita lakukan adalah, memulai mengapresiasi, mulai, apa namanya, melakukan pengakuan-pengakuan, melakukan identifikasi, orang lain dulu, sebelum kitanya, biarin bisa jadi orang yang akan mengidentifikasi, apa yang kita perjalankan. Yang penting kita kerjain sesuatu hal yang bisa mengapresiasi orang lain dulu. Tuh, itu yang kita kerjain. Jadi, akhirnya kita identifikasi dulu, pelaku-pelaku fotografi di Indonesia, kemudian jejak-jejaknya, artefaknya, segala macam. Dan, kita mulainya dari yang dekat, pasti. Mulai yang kita kenal, mulai yang kita kenal, dari orang lingkung kita dulu. Kira-kira, yang memang, kontribusi luar biasa pada fotografi Indonesia. Dan itu pun yang dirasakan, mari berkenalan ya, Jackie bisa dengan program acara Mari Berkenalan ini, malah bisa ketemu orang-orang baru dan narasumber itu, malah dari narasumber yang udah kita, ruang lingkup yang kita udah kenal duluan sih. Iya, tadi Jackie bisa ngobrol sama Gemilang, yang kita nggak pernah ini, tiba-tiba, lagi ngobrol, dia memang lagi pengen main ke humanika, ya kan, dia juga cerita banyak, tentang apa yang diperjalankannya, mungkin suatu saat bisa jadi, mungkin, ya lucu sih, maksudnya, tadi kita ke cut dulu dan istirahat, dan kita ngobrol dengan satu sosok makhluk, asli, satu sosok makhluk, yang mungkin, perjalanannya seru ya, maksudnya, Jackie, termasuk orang yang lagi di fase, mungkin, tadi, Kang Andang, Kang Gemilang juga, bercerita tentang fase, yang mereka sudah lewati, yang sekarang lagi saya lewati, sekarang saya lagi lewati, cepat lewatin, bergerak, oke, nah jadi, emang konsep bari berkenalan ini, ya, salah satu cara yang keresan, kita apresiasi dulu, banyak banget, di ruang lingkup, kita fotografi, dan mungkin lebih luasnya itu industri kreatif, yang apresiasinya itu nggak ada, mungkin dia sudah jadi satu sosok, yang berpengaruh banget, tapi apresiasi, orang-orang kurang mengapresiasi mereka, itu sih sedih banget ya, kita sebagai pelaku di fotografinya, berarti itu keresahan dari Kang Andang, dan itu key, tadi ya ending, yang kedua, pelaku fotografi di kita, nggak punya guaranteed, nggak punya jaminan hari tua, BPJS, 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 belum 27 juga bisa dipakai, kayak gitu, karena, ya bayangin ya, tadi saya bilang, keluarga kita udah melihat, kita investasi abis-abisan, sosial ekonomi di bidang ini, istri aja sampai, oh itu, beli makeup, beli makeup apa, kamera lampu, kamera lampu, ya, mari kita memikirkan, bersama-sama tentang, apa kedepannya, aset apa, ya, kira-kira, apa yang bisa jadi, satu legacy, legacy, ya, kan kita nggak mau tahu, ya warisan seperti, apa yang bisa kita berikan, kan warisan, mungkin cerita fotografi, kita, perjalanan kita, ya kan, ya udah biarin, artefak-artefak ini, nanti akan berbicara, artif-artifak ini, akan berbicara, dan kita kan membuka ruang, apa yang kita perjalankan, diwacanakan terus sama orang, iya, dan mungkin, suatu saat bakal diteruskan, oleh orang lain, oke, semoga mari berkenalan juga, ada yang nerusin, tapi jangan dulu, saya juga baru mulai, udah ada yang nerusin, masih panjang, jadi, sehat-sehat, saya udah liwat, saya udah liwat, ya, ya seru sih, waktu itu dia ketemu, orang-orang kreatif, dan, jadi, ketemu narasumber-narasumber yang hebat, teman-teman di sini, karena, mindset kita, melakukan sesuatu hal, bukan untuk cari profit, walaupun kita sadari, setiap pergerakan, butuh bensin, tapi bukan itu tujuan kita, kita lagi, jadi mulai ketemu orang-orang, yang satu frekuensi, dimana, kita itu bukan mencari bensinnya, tapi kita, biasanya kita mau, pergi itu, benar-benar kita, isi mobilnya dulu, yang kita kuatkan, biar setelah isi mobilnya itu kuat, bensinnya masuk, kita bisa keliling, bukan hanya mikir bensin, stress sih, orang-orang ini, ya, betul sekali, apa yang dianalogikan, oleh Zaki, bagaimana, walaupun kita harus selalu punya, ruang empty, jangan sampai terlalu penuh, jadi itu yang dikerjakan, oleh IPA, adalah membuka ruang-ruang, kegelisahan terus, membuka ruang-ruang pertanyaan, ruang-ruang, mempertanyakan diri, dan orang lain, tempat sekali, dan, karena itu, sebenarnya kita punya beberapa, program, yang kita lakukan, buat, jadi bukan cuma, tadi ya, bukan cuma collect, tapi juga kita punya program-program, yang sifatnya, sustainability, berkelanjutan, yang, jangka panjang, yang endingnya adalah, tadi mudah-mudahan, jadi, museum fotografi misalnya, kemudian bisa jadi, ya kan, jadi, apa namanya, pusat kajian, itu cita-cita, Kang Wayu banget, IPA, ke depannya, target Kang Wayu, bahwa IPA, harus jadi museum fotografi, karena mungkin, katanya, pengen berpensiunnya, ya di museum fotografi, jadi, selain itu juga, jadi museum, bukan cuma majang, majang barang-barang tua, tapi juga, ada lain, dan, juga men-trigger, masa depan, untuk buat sesuatu lagi, bukan cuma tentang, mengimpun masa lalu, tapi juga, bagaimana memahami hari ini, lewat masa lalu itu, untuk memprediksi, masa depannya, dan, orang-orang di masa kini, yang melihat itu, ke-trigger untuk membuat sesuatu, biar kita bisa masuk di situ, ya betul, betul, Jackie Winterpistan ya, terus, yang kedua, saya satu 10 tahun, ya, saya satu 10 tahun, apa, pemantapannya, luar biasa, Ki, bagaimana melihat, Kang Anang, ya aku enggak, Siti Higa, cuma beda beberapa tahun doang, saya satunya 10 tahun ya, saya itu, justru itu Ki, udah, udah apa, berisi lah, ya, udah berisi, dan, ya makanya itu Ki, itu memang bukan pekerjaan kita doang, tapi, ini, pekerjaan, partisipatif, ya, semua orang diajak untuk berpartisipasi, dan semua bisa mengambil kursinya masing-masing, ya, ya Ki, karena banyak orang, dan kita enggak sadar bahwa, setiap jepretan foto kita pun, jadi arsif kita, ya kan, setiap perjalanan praktik fotografi kita, juga jadi arsif, dan kita, itu juga berhubungan dengan, Jackie punya hobi, yang sedikit aneh ya, maksudnya, senang banget, motret keluarga, walaupun itu, dapat uang gitu, Jackie motretin keluarga, ke rumah-rumah itu, bukan esensi uang, cuma menikmati bahwa, kebersamaan keluarga itu, dan yang Jackie sedihnya, tahun depannya, mereka ngetik Jackie lagi, foto keluarga itu, dengan kehilangan beberapa orang di keluarga itu, dan saat itu langsung, Jackie menjadi bagian dari jejak cerita mereka, ya kan, dan fotografi selalu hadir, di bagian jejak-jejak personal diri, maupun jejak sosial orang, ya, nah, Ipa itu ngomongin jejak sosial dan personal, ngeri sih, kita berbicara dengan arke, nah sekarang Jackie pengen tau deh, itu benar-benar yang, Kang Hanang dari tadi, yang ceritakan tentang Ipa bergerak di mana, di mana, sekarang apa sih yang sedang Ipa lakukan? sebenarnya yang pasti, kita masih tetap kolek ya Ki, cuman Ipa itu punya concern, pada beberapa hal, misalnya gini, dua tahun lalu, kita sangat fokus pada, arsi foto-foto kemerdekaan, ya, dimana mendur bersaudara, hadir, dan kemudian kita, mengadakan satu kegiatan penggalangan dana untuk, apa ya, memperbaiki museum mendur bersaudara, ya, nah tahun ini, kita bergerak, akan ada pameran di Ipa di bulan Agustus, itu, kalau tahun, dulu tahun 45, sekarang bergerak tahun 47, dan sampai 50, jadi kita akan pameran, arsi foto dan artefaknya, agresi militer satu dan dua, di Indonesia, itu yang akan kita pameran di bulan Agustus, itu yang sifatnya, progresif ya, accessibility tadi, 45, 47, nanti 50, walaupun, sebelumnya kita udah ngelakuin, pameran, koleksi, foto komersial tahun 90-an, jadi pelaku, apa, praktik sosial dan ekonomi tahun 90-an, udah kita pernah pamerin, ya sekarang kita 45, 47, 50, nanti bergerak terus, dan itu bakal menjawab bahwa, sebuah tragedi, atau sebuah sejarah itu, beriringan secara langsung, dengan bidang fotografi, ya, fotografi hadir menjadi, jadi, ya tadi, fotografi masih diakini sebagai bukti kebenaran, dan, yang pasti Ipa bakal melakukan, di tagline siapa, fotografernya, kadang itu yang kadang-kadang dilupain, di buku sejarah, ada foto-fotonya, tapi gak ada tulisan fotografernya siapa, kita baru dapat beberapa foto ya, nanti, kapan-kapan saya share juga, karena masih di-reset, itu foto-foto, fotografernya ada namanya siapa, yang ternyata, dia pada fase itu berjuang, untuk mendapatkan, foto itu, ini, apa namanya, peralatan fotografinya, ya, seseorang, menceritakan bahwa, dia, di, sejarah, peralihan Jepang, sama Belanda itu, kesulitannya kayak gimana? Ya, sebenarnya kan salah satunya, pada masa itu ya, gak semua orang bisa, berkenalan dengan fotografi, gak semua orang bisa, megang kamera, hanya, orang-orang pilihan lah, ya, dan ada satu fase, dimana, kesempatan untuk, mendapatkan peralatan itu, walaupun dengan, secara paksa, ya kan, nanti ceritanya, nanti di tahun, di pameran bulan Agustus, tapi sebenarnya itu terjadi, kemudian di tahun 50-an, terjadi, terjadi lagi, ya kan, karena itu fase kehadiran, fotografi aja, untuk, jadi lifestyle, baru dari 2010 ya, kalau jadi berbicara ya, dimana peralihan digital, datang dihadir di tahun 2007, dan, bisa jadi lifestyle itu, 2010 ke sini ya, fase itu, saya harus riset ke, untuk memastikan itu, ya kan, karena gak boleh sembarangan, gue menyatakan itu, ya, ya sedih sih ya, maksudnya Indonesia, termasuk yang punya, nah, makanya, ya ki, concern bahwa, siapa sih orang-orang yang, bisa mendokumentasikan itu, ya, sekali lagi ya ki, yang, semua orang bisa melakukan itu, asal mau, ya kan, asal mau bersama-sama, ya kan, karena, kayak puzzle ki, ya kan, jadi, saya gak bisa menemukan, satu itu, cuma di satu tempat, jadi, sejarah fotografi, arsi fotografi, itu puzzle, semua orang harus bersama-sama, membentuk, fotografi Indonesia, menceritakan, apa yang terjadi, sehingga, di tahun berapapun itu, dari sekarang, video ini dibuat, ada sejarah fotografi, yang dipelajari, secara pendidikan, betul, ya, itu yang kita harapin ki, karena, mau gak mau ya, kita jarang sekali, belajar tentang, sejarah fotografi Indonesia, yang kita tahu kan, sejarah fotografi luar aja, nah, kita tuh sedang berusaha untuk, membuat simpul, sejarah fotografi Indonesia, nah, salah satunya, ini proyek jangka panjang kita, yang udah tiga tahun kita lakukan adalah, membahas tentang Cepas, jadi, kita, sedang membuat riset, tentang kasihan Cepas, fotografi bumi pertama, yang diakini, fotografi bumi pertama, kebetulan ada beberapa orang, memang gini, yang sudah menulis, yang membuat riset, tapi masih parsial, gitu, masih sekedar cerita, ya, parsial-parsial, ada juga yang sudah dibuat bukunya, kan, yang KLTV juga buat, nah, kita pengen, startingnya adalah, orang pertama, orang yang diakini, pertama kali, ini adalah riset jangka panjang kita, jadi, kita udah tiga tahun, kita juga udah mulai ngebaca, di mana koleksi, terbanyak, foto-foto kasihan Cepas, kita sedang berusaha, membangun, komunikasi dengan mereka, mudah-mudahan, kita punya kesempatan, buat memamerkannya, walaupun kita bisa aja, cuma minjem, gitu, kan, kasihan Cepas, itu, proyek yang kepanjang kita, kemudian juga, kita punya satu, apa namanya, riset, yang sedang kita siapkan, pamerannya juga, di awal tahun, nanti, itu pameran, tentang salah satu seniman, fotografi Indonesia, yang sudah, meninggalkan kita, ya, kita kerjasama mereka, dengan para, pengelola karya-karyanya, dan artefak arsifnya, kita insya Allah, akan coba pamerkan, di awal tahun, itu yang sedang, itu program yang kita lakukan, di Agustus, awal tahun, dan mungkin, yang masih, nggak pernah, masih belum bisa, kita tentuin sampai kapan, tuh, ya, Cepas, terus nge-progress, karena kita, susahnya, ya, mungkin kalau, kalau Jackie nebak, susahnya, kayak konsep, berkenalan aja, Jackie, susah kalau, misalnya, hanya, ada satu sosok, tapi, sosoknya, udah nggak ada, dan mungkin, narasumber-narasumber, di saat, kita ngebahas, kasihan Cepas pun, orang-orang yang, meyakini itunya, juga udah nggak ada, jadi, harus, hati-hati banget, gitu, di saat pengarsipan, dan, menarik benang merahnya, karena sekali lagi, bahwa IPA, nggak cuma collect, tapi riset, dan, kita berusaha sampai publish, riset kita, temuan kita, di publish, gitu, dan, berarti, di saat pempublisan, Jackie, yakin banget, IPA, bener-bener butuh, sesuatu, kekuatan, yang bener-bener, ngerasa, ini layak publish, ya, maksudnya, layak itu, ini udah terbukti, konkret lah, rasanya, atau, dengan kata lain, adanya proses validasi, validasi, validasi berlayer, jadi, nggak cuma, kita nemu, publish, nemu publish, tapi, kita verifikasi, beruang kali, karena, kita pengen, apa yang keluar di IPA, bisa jadi, menjadi satu, trigger baru lagi, untuk di riset orang, oleh banyak orang lagi, dan, sehingga, untuk sementara, ini bisa dipertanggung jawab, betul, betul, sesuai dengan kapasitas, kita ya, Ki, ya, karena, saya juga pernah riset, sih, tentang Cepas, saya pernah bikin tulisan, tentang Cepas, di beberapa jurnal, di luar, itu, ngebahas tentang, angle, Cepas, jadi, bagaimana, Cepas, kalau motret, Sultan, kalau motret, apa namanya, masyarakat biasa, kemudian, kalau, Cepas motret dirinya sendiri, itu beda, jadi, saya, ada salah satu, pendekatan teoritisnya, kuat, ya, jaman Cepas itu, ya, itu bisa jadi, disadari, atau tidak disadari, oleh beliau, tapi, kita bisa melihat, bagaimana perilaku dia, dari foto-fotonya, dari asif-arsif yang ada, benar, dan, dan Jackie pun, termasuk orang yang datang ke pameran itu, bisa datang melihat karya orang lain, seenggaknya kita bisa berkenalan, secara tidak langsung, dengan fotografi. iya, kan, tadi, beyond every photograph, is idea, is concept, jadi, kita bisa melihat, siapa, dia, lewat karya-karya fotonya, melakukan analis, dan, ya, itu Cepas punak kita, jadi, itu proyek jangka panjangnya, dan, ya, sebenarnya, di sini ada beberapa yang, koleksi-koleksi, yang walaupun, ada, misalnya, ini adalah, kamera yang, milik, salah satu, mantan menteri lah, oke, ini, terus, kita juga punya, ini juga bulletin, yang, dari tahun 80, bulletin Candrena ya, oke, ini, ya, bisa dilihat, bagaimana, dulu orang belajar lewat, bulletin itu sesuatu banget, komunitas itu, sesuatu sekali, pada saat itu. Jackie, termasuk orang yang, kalau misalnya kita berbicara, tahun 2000-an itu, sebelum 2010 ke sini, Jackie, termasuk penikmat, yang belajar dari majalah. Iya, benar, dulu, kita punya, foto, chip, foto, dan video. Ada foto media juga, sebelum itu, ada foto media, ada foto, kita juga punya koleksi, foto media juga punya, dari tahun sampai, dia berhenti, publis, chip juga sampai berhenti, jadi, itu yang kita lakukan, dikolek itu semua, terus, ini ada beberapa, ya, beberapa memang, diibahkan dari beberapa, rekan-rekan fotografer, ini, apa namanya, artikel, atau rubrik khusus, rubrik khusus di fotografi, ada dulu, di jaman dulu, ini udah tahun berapa ya, saya pernah lihat ini, tahun 78, udah ada, belum lahir kan, sama saya juga belum lahir, masa sih? iya belum lahir, oh belum lahir, masa sih? belum lahir saya, 78 belum lahir, sebelum lahir 78, ini udah ada, dan ini di koleksi, dan kita punya banyak, arsip-arsip ini, di beberapa surat kabar, masih juga, ini misalnya, kumpulan majalah foto Indonesia, dari nomor 1, seperti ini, ini alhamdulillah, ada teman-teman yang baik, mengibahkan, ada juga yang kita beli, terus kemudian juga ini ada buku, mau nggak mau, itu harus dilakukan ya, walaupun harus membeli, kita mau berjuang apapun, untuk menceritakan kembali, tentang kita, tapi versinya kita, itu yang kita sedang coba, ceritain fotografer, dari versi kita, sama-sama fotografer, udah harus beli, harus ngerajut lagi ceritanya, berarti Pak, kontribusinya, wow banget ya, benar-benar doain aja, jadi, bilang kontribusi, untuk dunia fotografi, atau industri kreatif aja, belum ada, makanya pas ngeliat, orang-orang kayak, Tengandang, dan beberapa narasumber itu, wow banget sih, bisa, tersadar lebih dulu, untuk melakukan hal ini, ini kita lagi nungguin, beberapa foto lagi, yang saya sudah, apa namanya, beli udah tinggal dikirim, ada foto, nanti kapan-kapan, Jackie, saya tunjukin lagi, beberapa foto, itu foto yang, kalau kita share, itu juga pasti, bikin, oh gini ceritanya gitu, tapi kita, dari versi, fotografinya, yang selama ini, orang cuma dibangun, dari sejarah, tapi ya, misalnya, dari foto-foto, ini selamat-selamat aja Jackie ya, biasanya kita pakai, ada beberapa karya foto, yang mungkin, unpublish, sebetulnya, pada saat itu, atau bisa jadi sangat terbatas, ini Presiden Bung Karno, Perdana Menteri Itali, ya, dan ini juga, apa, ada Presiden Bung Karno, Rusia, ini juga tempat cetaknya, nah ini tuh, kita riset juga, iya, tapi ini tuh, kita nanti riset, yang kita lakukan, sederhana, adalah mengidentifikasi, siapa aja yang ada di sana, diawali dengan, siapa aja, kemudian nanti, kita ngomongin tentang, kertas fotonya, karena kita juga mikirin, tentang, originalitasnya, ini repro atau bukan, jadi banyak PR, yang kenapa, Iva menjadi sangat, seperti lambat, intinya, karena kita gak mau gegabah, dan dikerjakan, bukan dengan oleh banyak orang, gak bisa, makanya, dengan pergerakan sekarang aja, udah hebat banget sih, kalau kata jadi, ini juga banyak lah, dari mulai, ini koleksi, ini yang, ini buletin buletin, ya ini, 26 Desember 1978, waduh, clipping, ya, jadikan clipping, artikel-artikel, tahun 1978, udah se, sehektik ini ya, maksudnya, ekosistem fotografi, udah jalan, udah di ruang itu, Ki, ya, dan, ada banyak lah, misalnya, ini juga, apa, catatan seorang, penggerana matahari total, tahun 1983, ini, Pak Edwin Juanda, juga sangat berkontribusi, buat kita, Pak Edwin, ada, Pak Swabun Ilyas, ya, ada Kang Cis, Pak Mocang, Pak Mas Uli, juga, mereka, menjadi, bagian dari sejarah itu, patron buat IPA, dan, kita mengajak banyak patron buat hadir, buat IPA, karena, mereka bisa jadi, termasuk orang yang memverifikasi itu, dan masih ada, dan masih ada di masa itu, nah, makanya, untungnya, sampai sekarang masih ada itu, harus, dikejarnya itu, rekam jejaknya, betul, ini, ini foto, ini karya Mas Ferry Adianto, Mas Roy Genggam, juga, kita koleksi, ini, waktu itu, kita mamerin, berdua ya, Pak Mas Ferry, sama Mas Roy, tentang, praktik, foto komersial, di tahun 90-an, itu, buminya, dan mereka bercerita luar biasa, itu, untung ya, karena mereka masih ada, jadi, kita bisa mendengarkan dengan, orangnya mau berbagi juga, itu, mereka, ya, luar biasa lagi, jadi, kita punya, di atas itu, punya tiga, dus besar, yang isinya, arsip-arsip, yang kita keluarin, satu-satu, dibaca lagi, diteliti lagi, di bawah, kita punya artefak-artefak, seperti, ini kamar gelap, apa namanya, enlarger, dan, enlarger juga, sekali lagi, kita nggak cuma, begitu aja, kalau ada enlarger, beli, ambil, ataupun juga, terima, hibah, kadang-kadang, kita verifikasi dulu, ini siapa, bisa dipakai, atau gimana, selain, dipakai atau tidak, juga, historinya, siapa yang, menggunakan ini, terus, hasil foto apa aja, yang pernah, pernah dihasilkan, melalui enlarger ini, banyak karya-karyanya beliau, yang mengisi ruang-ruang, komersial di tahun 90-an, jadi, kalau kadang-kadang, pengen ngejelasin, ke masyarakat itu, apa sih, IPA itu, IPA itu, ruang, sebenarnya, ruang yang menceritakan, tentang kita, sebagian, bukan hanya fotografi, karena fotografi, bagian dari kita, dari masa ke masa, jadi, ini ruang terbuka, yang menceritakan tentang kita, walaupun, pintu masuknya, adalah fotografi, ya, kekuatannya fotografi, ya, dan kita juga, pengen ngebangun, ruang-ruang, kritis, gitu, nggak cuma, sekedar tadi ya, kolek, tapi dikritisi, gitu loh, sehingga, hadir, bukan cuma, rana-rana praktikal, fotografinya, tapi juga, mempertanyakan, tentang, kehadiran-hadiran, itu semua, ya kan, jadi, nggak cuma dikolek, kita kritisi, betul, karena kita, pengen memastikan bahwa, yes, dia berkontribusi, pada fotografi Indonesia, dan kita yang harus, mengidentifikasi duluan, berarti IPA, hadir di Indonesia, untuk itu, ya, untuk ngebangun, tadi ya, kita bicara sejarah, ya, kita bicara tentang, people, orang, kita bicara tentang, apa namanya, dan artefak, dan jejak, dan kita juga, membuka ruang, besar, buat semua orang, bersama-sama, bercerita tentang kita, kita dalam hal ini, fotografi, keren sih, terakhir, terakhir, IPA, di masa depan, bakal setiap, oke, IPA, di masa depan, apa yang kita yakini, hari ini, ya, akan menjadi, satu, jejak, kolektif, fotografi Indonesia, di IPA lah, kita bisa belajar bersama, ya, di IPA lah, kita akan mengenal bersama, di IPA lah, kita akan bilang, bahwa, fotografi Indonesia, hari ini, besok, dan masa depan, akan selalu tumbuh, dan berkontribusi, bagi negara ini, satu lagi terakhir, pesan untuk teman-teman, ya, buat teman-teman semua, sekali lagi, pekerjaan IPA tuh, bukan pekerjaan kami, kami nggak mampu, untuk melakukan ini semua, kami mengajak, partisipasi aktif, untuk ngebuka, ruang-ruang, jelajah, tentang jejak personal, dari arsip-arsip, fotografi, ya, dari jejak-jejak, apa yang diperjalankan, oleh rekan-rekan, mulailah, ngebangun, arsip-arsip, personal, karena kita nggak pernah tahu, bahwa arsip-arsip personal, dari teman-teman semua, akan menjadi arsip, sosial, bersama, di Indonesia, oke, ayo, dan kemudian juga, mudah-mudahan teman-teman, bisa ngebuka ruang-ruang personalnya, dan berbicara tentang jejak-jejaknya, dan kita bisa mengakses, bersama, untuk menceritakan, dan, dan mengatakan bahwa, kita, ya, mengatakan bahwa, fotografi adalah kita, sebenarnya, banyak banget yang mau dibaca, Jiki cuman pengen, jelaskan, kenapa-kenapa bahwa, kenapa kita harus jadi, support system, seperti IPA, karena kita mungkin, kedepannya bakal tahu bahwa, dengan terungkapnya, sejarah fotografi Indonesia, mungkin bakal banyak, sejarah-sejarah Indonesia pun, yang terluruskan, karena kita langsung, dari narasumber, sisi fotografernya, dan yang menarik, Kiki, di satu sisi, sejarah, yang dibaca lewat foto, kadang-kadang dibaca, bukan oleh, pelaku fotografinya, iya, orang difotografinya, dan, dibayangkan, kalau kita, pelaku-pelaku fotografi ini, kemudian disuruh membaca foto, mudah-mudahan, kita bisa punya kemampuan, lebih dalam, dalam menggari informasinya, apa yang mau diceritakan, kalau fotografernya, itu yang kita harapin, dan akan muncul, researcher-researcher, yang membahas fotografi, ada yang juga, yang mengkritisi, jadi, ya mudah-mudahan, padahalnya, terbangun ekosistem, fotografi, yang lebih baik, dan fotografi, bukan hanya sekedar, memotor ya, ke depan, ya gitu sih teman-teman, pembahasan kita, dan, jadi disini, banyak banget, sebenarnya, berkas-berkas yang pengen, Jackie tunjukin, cuman, gak bakalan, Jackie tayangin, di obrolan ini, teman-teman nikmatin aja, obrolan kita berdua, kalau teman-teman, pengen tahu, tentang apa aja, yang ada di IPA, bisa datang langsung aja, jadi bakal, santumin alamatnya, di deskripsi, dan, itu, terbuka, disini terbuka, untuk teman-teman, apalagi mau jadi support system, ini bakal ditunggu banget, sama, kita, saya bukan, belum jadi support system, dengan kandang, sebagai humanika, dan IPA, dan, mungkin tadi, kalau Jackie lihat, di belakang banyak orang, itu sebagian lagi, proses alih digital, alih media, jadi, kita sedang proses pengarsipan digital, alih media, itu ada sekitar 600 data, dalam bentuk VHS, diskette, slide, beta cam, mini DV, itu semua, itu kita sedang proses pengarsipan, jadi, kita, ya kebayang ya, kayak, aktivitas, di IPA, dan, jadi, yang tadi teman-teman lihat, di belakang itu, bukan acting, itu, lagi berkegiatan, dan salut banget, terima kasih banget, udah, Kang Andang, udah menginisiasi, atau founder, jadi, membuat IPA, karena, sebenarnya, kadang, sesuatu hal yang baik itu, bukan semua orang tidak sadar, cuman, waktunya yang berbeda, dimana, sebenarnya, sekarang, teman-teman bisa, udah tahu, disini, mungkin karena nonton video ini, ada satu wadah loh, yang misalnya, teman-teman yang senang riset, tentang fotografi atau apa, yuk, kita kumpulin, energi kita, biar kita bisa menghasilkan, sesuatu bersama, terima kasih banget, Kang Andang, udah diterima disini, dan tidak diusir, sampai ketemu, di video selanjutnya, dengan narasumber, yang kita juga nggak tahu, dan kita bersama kemana, terima kasih, Assalamualaikum Wr Wb, mantap, terima kasih, bener-bener,